Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Buya berserta keluarga sehat selalu Dipanjangkan umur dan majelis ta'lim disini Mendapat keberkahan Buya maaf mau bertanya tentang anak pang Saya lihat di jalan-jalan suka ada anak pang Yaitu lelaki 6, perempuan 1 Perbandingannya cukup banyak Terus yang disalahkan ini siapa? Orang tuanya, pergaulannya atau pemerintahnya Buya Bagaimana pendapat Buya? Karena merasa kasihan gitu Lihat anak bangsa Indonesia Jadi bagaimana tanggapan Buya? Ini baru sah pendapat Buya karena pandangan Bukan belum fikir Jadi anak pang adalah umat Nabi Muhammad Yang harus kita sayang dan kita cinta Jadi mereka itu hanya salah bergaul Salah berkawan menjadi seperti itu Anak pang Dia adalah umat Nabi Dan banyak diantara mereka yang insaf sadar Bahkan kita ketemu dengan alumni-alumni anak pang Masya Allah Separuh wajahnya adalah dengan tattoo Bahkan sampai matanya di tattoo Ada pas yang datang kesini Saya sering melihat subhanallah Dan mudah berderai air mata Bisa saja tobat dia Dia umat Nabi Muhammad Jangan di justice dia akan hina selamanya Tidak Dia adalah salah bergaulan Yang salah siapa? Bisa jadi orang tuanya salah Saya tidak tahu orang tuanya siapa dia Bisa jadi orang tuanya salah Jadi tidak boleh kita menyalahin orang lain Kalau anda sebagai orang tua Saya yang salah Tidak boleh lembar-lembar Oh pemerintah yang salah Memang kita bukan manusia Tidak mengurusi orang Jadi semuanya punya saham kesalahan dalam hal ini Ya mungkin pendidikan kita kurang mendidik akhlak Di SD-SD, SMP-SMP Sehingga anak-anak menjadi semacam itu Agar semua berbenah Mungkin dia kan lulusan SD juga SD mana dia dulu SMP mana dia dulu Atau di pondok mana dulu Kan mungkin begitu Jadi kurang ditanam kena akhlak Sehingga tidak ada rasa takut kepada Allah Sehingga dia semacam itu Kasian dia Pemerintah juga harus memberikan Untuk membuat perubahan itu Pemerintah bukan mengacu kepada skill Untuk disuruh kerja dan sebagainya Bukan akhlak Tapi akhlak Orang diberi pekerjaan pun Juga tidak jaminan dia menjadi baik Biarpun duitnya banyak Bisa tambah lebih jahat Tapi Yang kami himbo kepada pemerintah Untuk meningkatkan Kesadaran moral Akhlak takut kepada Allah dan Rasulnya Kemudian jika Itu kan satu perempuan Kalau dia punya rasa takut kepada Allah Tentang kehormatan dirinya Tentang ini Saya tidak akan berani duduk di tempat seperti itu Dan kalau laki-laki tersebut punya rasa takut Kepada Allah Tidak mau membawa satu perempuan di situ Akan tapi Di saat terasa takut kepada Allah Mulai Surut hilang Maka bisa saja semacam itu Yang jelas Kita punya andil kesalahan semuanya Saya punya kesalahan Kenapa? Sampai hari ini pun Saya belum duduk manis dengan mereka Maka kalau ada yang menjembatani saya Wahai anak-anak pang Saya cinta kepada anda Kalau anda rombongan seratus-duatus Datang ke sini Kita makan bersama Saya senang itu Saya akan ngobrol dengan mereka Saya cinta mereka Mereka umat Nabi kok Kalau saya bisa membawa mereka Pahala saya dobel Kalau saya membawa anda Memang anda orang baik Orang yang baik Kalau mereka itu perlu ditolong Yang lagi tenggelam Saya dapat pahala lebih kok Maka saya punya andil kesalahan juga Kenapa? Saya memang selama ini Belum banyak program khusus Mengumpulkan mereka Ini adalah pertanyaan Yang sekaligus ide bagi saya Kalau ada Di antara yang hadir Yang mendengar suara ini Yang menyaksikan acara ini Bisa mengumpulkan anak pang Sebanyak-banyaknya Saya akan datang Saya ingin berjabat tantangan Dengan mereka Saya ingin memeluk mereka Mereka adalah umat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Supaya di hadapan Allah Tidak dianggap Saya sebagai orang bersalah Saya sadar sekarang Saya salah Bukan salah pemerintah saja Bukan salahnya orang tua Salahnya ustad juga Kadang ustad itu meremehkan Wah itu manusia busuk pinggirin Itu tidak boleh Begitu Sehingga tambah jauh dia Jujur kalau di barisan depan Ganti anak pang Saya bangga kok Ayo Siap mundur kan Siap mundur anak pang Rapunnya gondrong Merah sebelahan Begini Tatu sana sini Jajar bagi sini Masya Allah Setelah menangis Sali sujud Lumayan pahala saya banyak Maka saya sampai Gerban anak Anak adikku Anak-anakku Anak-anak pang Ayo kita Kumpul dalam kemuliaan Semua akan berakhir Kejayaan yang sesungguhnya adalah Yang tersembunyi di hatimu Yaitu keimanan Di hari akhir Di sana ada kebahagiaan Itulah yang hendaknya kau cari Wahai anak-anakku Yang saat ini berada di jalan-jalan Dan kadang-kadang Masya Allah Dia dipermainkan oleh orang Disuruh begini Begitu dan sebagainya Dipermainkan oleh kawannya Harus melakukan sesuatu Yang menyakitkan pada dirinya Itu kan karena Obril dari kawannya Ah lu penakut Coba Ah lu Akhirnya dia berani Tapi melakukan sesuatu Yang membahayakan dirinya Kalau dia tidak melakukan Dia akan dikatakan penakut Sebetulnya dia sebenarnya tertekan Kami cinta kepada Engkau hai anak-anak pang Datang kepada kami Ayo Sama-sama mencari kemuliaan Tidak jaminan saya Mulia Tidak jaminan Kita mencari kemuliaan Anda pun Saat ini mungkin Orang mandang Anda pici Tapi ketahilah Tidak tahu di esok hari Apa yang terjadi pada Anda Bisa saja Anda menjadi Sangat mulia 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 dan mulia Ayo kembali ke jalan Yang Allah rita Pemerintah harus ikut Anda Menyelesaikan Para ustad Orang tua Waspada Lingkungan pun harus juga waspada Agar menolong mereka Jangan biarkan mereka Terus berlarut dalam Keadaan yang seperti itu Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton